Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, Pasal 2. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di Tanah Judea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang majus dari timur ke Yerusalem, dan bertanya-tanya, Dimanakah dia Raja Orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah dia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli-ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di Tanah Judea, Karena demikianlah ada tertulis dalam Kitab Nabi, Dan engkau Bethlehem, Tanah Yehuda, Engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena dari mula akan bangkit seorang pemimpin, yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam, Herodes memanggil orang-orang Majus itu, Dan dengan teliti bertanya kepada mereka, Bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, Pergilah dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, Dan segera sesudah kamu menemukan dia, Kabarkanlah kepadaku, Supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata Raja itu, Berangkatlah mereka, Dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu, Mendahului mereka, Hingga tiba dan berhenti di atas tempat, Di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, Sangat bersuka citalah mereka, Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, Dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya, Dan mempersembahkan persembahan kepadanya, Yaitu emas, kemenyang, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, Supaya jangan kembali kepada Herodes, Maka pulanglah mereka ke negerinya, Melalui jalan lain. Demikian saudara-saudara, Pembacaan-pembacaan Alkitab, Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, Dan memeliharanya. Haleluya. Sedara-saudara, Pada ibadah Natal kedua, Beberapa hari yang lalu, Sepuluh hari yang lalu, Saya mengatakan bahwa kita tidak bisa selamat sendiri, Tanpa selamatnya seluruh dunia. Jadi kita tidak bisa mengatakan ini seluruh dunia, Lalu saya doang yang selamat, Kita doang yang selamat, Orang Kristen karena, Percaya Tuhan dan sebagainya, Sementara dunia tidak selamat. Tidak bisa, Karena penginjil lukas pada waktu itu, Menyatakan berita keselamatan itu, Berita kesukaan itu, Bagi segala bangsa. Bukan cuma bagi sekelompok orang, Orang Kristen atau gereja, Tapi untuk seluruh bangsa. Tugas kita seperti tugas para gembala, Memberitakan, Memberitakan, Bukan dapat keselamatan, Tetapi memberitakan kabar kesukaan itu. Jadi kesukaan besar itu, Memang, Untuk seluruh dunia, Untuk segala bangsa, Bukan hanya untuk gereja atau orang Kristen. Jadi keselamatan itu bersifat universal, Bukan partikular. Maka tugas kita adalah, Menyampaikan kabar keselamatan itu, Kepada segala bangsa. Bukan dengan kristenisasi, Atau membuat segala bangsa menjadi Kristen, Melainkan dengan, Membersaksikan perbuatan-perbuatan yang baik, Kepada dunia. Namun saudara-saudara, Bagaimana kita yang kecil ini, Orang Kristen senang sekali memakai kata minoritas, Kita yang kecil ini katanya, Yang minoritas ini, Baik secara kuantitas maupun kualitas, Dapat memberikan kesukaan besar kepada segala bangsa. Bagaimana? Ya sulit, ya. Kalau kuantitas memang kecil di Indonesia, Di dunia juga gak besar-besar banget, Mungkin jumlah orang Kristen di dunia, Berapa persen? 20 persen? Ya, Kecil juga, Gak besar-besar amat. Eropa, Katanya World, Gak 10 persen orang Eropa yang Kristen. Kecil sekali, Memang dulunya Kristen, Tapi yang beragama Kristen sangat kecil. Di Eropa, Di Australia juga, Mungkin di Amerika, Tapi itu gak sampai 50 persen, Juga orang Amerika yang betul-betul Kristen. Kecil jumlahnya seluruh dunia ini. Juga kualitas, Orang bilang kualitas kita besar. Ya sulit, ya. Dibilang kualitas, Ukurannya bagaimana? Kualitas pengetahuan, Misalnya tentang kitab suci, Ya kita gak mengerti bahasa asli kitab suci. Nah itu salah satu kualitas juga, kan.